Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Aulia dari kelas 12 Multimedia SMK Teknologi Pilar Bangka. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa budaya dan kesenian Banten yang dilupakan oleh kalangan muda atau kalangan menimnya. Ada apa saja sih budaya atau kesenian tradisi di Provinsi Banten? Sebagai negeri yang kaya akan kesenian dan budaya serta adat istiadatnya, banyak peninggalan dan warisan diantaranya masih dapat kita temui. Salah satunya di Banten. Kesenian di Banten begitu banyak, hanya saja tidak mungkin untuk dijelaskan semua, karena waktunya tidak akan cukup. Kali ini saya merangkum 4 kesenian yang ada di Provinsi Banten. Diawali dengan kesenian Angklung Buhun. Angklung Buhun berarti Angklung Tua, Kuno, yang dalam arti sebenarnya adalah kesenian pusaka, dinamakan Buhun. Karena kesenian itu sudah lama sekali, kira-kira sekitar 18 abad yang lalu memiliki nilai sakral dan kekuatan waktunya. Selanjutnya adalah rampak bedu. Rampak bedu adalah seni bedu dengan menggunakan waditra berupa banyak bedu dan ditabung secara serempak, sehingga menghasilkan irama khas yang enak didengar. Rampak bedu hanya terdapat di daerah Banten sebagai ciri khas seni budaya Banten. Berikutnya, sebuah kesenian yang namanya sudah tidak asing lagi. Tari Cokek Tari Cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi Tempo dulu. Dewasa ini, orkestra biasa digunakan untuk mengiringi pertunjukan tarian. Seperti tari sembahnya ini, siri kuning, dan sebagainya. Di samping sebagai pengiring tari pergaulan yang disebut tari cokek. Dan yang terakhir terdapat debus. Debus adalah kesenian bela diri dari Banten. Kesenian ini menyebar dan dapat juga ditemukan di Aceh dan Sumatera Barat. Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal terhadap senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Kesenian ini berawal pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten pada abad ke-16. Itu dia ulasan singkat mengenai kesenian-kesenian Banten dari saya. Harus diakui bahwa keberadaannya adalah sebagai warisan budaya yang tak ternilai hati-hati. Mari kita sama-sama jaga budaya peninggalan nenek moyang kita. Dan kita lestarikan bersama. Salam Budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!